Intro Setelah mengalami sejumlah perizinan pementasan yang tidak biasa dalam Indonesia kita ke-41 di Jakarta, Butet Kertarjasa, Agus Nur, dan Kayan Production memboyong lakon yang sama yakni musuh pebuyutan ke daerah istimewa Yogyakarta. Akan diselenggarakan selama dua hari yakni 23 dan 24 Januari 2024 di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta, pementasan ke-42 ini harapannya bisa membalas kerinduan penggemar Indonesia kita sekaligus menjawab keingin tahuan dan rasa penasaran publik budaya akan pertunjukan ini yang sempat mendapatkan pemberitaan hangat pada akhir tahun 2023 kemarin. Ditulis dan disutradarai langsung oleh penulis kondang Agus Nur dan dimeriahkan oleh aktor dan aktris Indonesia seperti Butet Kertarjasa, Inayah Wahid, Opi Andarestah, Cak Lontong, Akbar, Susilo Nugroho, Marwoto, dan seniman lainnya. Diketahui musuh pebuyutan mengisahkan hubungan seorang pemuda dan seorang perempuan yang bertetangga dan berteman baik, namun sebuah peristiwa menjadikan keduanya berseteru dan berbeda pilihan politik. Permusuhan keduanya semakin runyam yang membuat situasi kampung tidak kondusif hingga mengakibatkan warga pecah menjadi dua kubu. Ketegangan makin menjadi ketika keduanya maju untuk memperebutkan kursi anggota Dewan. Seperti di Jakarta, musuh pebuyutan di Yogyakarta juga akan menampilkan latar kehidupan di sebuah perkampungan yang menggambarkan perseteruan-perseteruan yang diakibatkan oleh sebuah proses demokrasi sehingga dinilai cocok untuk ditampilkan di Yogyakarta atau daerah lainnya. Mata-mata untuk petas kami agar kami bisa petas tanpa menandatangkan surat yang macam-macam membuat pernyataan yang kami rasa pembantasan konteks apa yang ingin kita sampaikan tapi semoga ini terjadi atau ini berlaku juga pada kawan-kawan yang lain. Prinsipnya itu ketika Mas Beten bilang kenapa coba di Yogyakarta? Yogyakarta memang istimewa. Kita coba, meskipun tadi tetap ada sebenarnya ada umumlah perizinan kegiatan umum selama tidak menimbulkan kursuan dalam pengertian mungkin ada pakaian-pakaian atau apa ya itu yang saya harap awan-awan Jogja, penonton Jogja menjaga kondisi tulang. Jadi memang bisa dibilang ada naskat tapi hanya minimalis sekali jadi tidak ada dialog sama sekali itu yang ditembangkan tapi itu jadi tantangan buat saya karena harus berpikir cepat ya harus pinter narang. Sehingga lakon musuh bebuyutan ini harapannya bisa meredakan ketegangan dengan ciri khas Indonesia kita yang dalam pementasannya penuh parodi banyolan dan celetukan satir untuk menggugah tawa dan keakraban di antara penonton. Diboyongnya musuh bebuyutan ke Yogyakarta juga harapannya bisa membuat para pemain tampil total tanpa penuh kekhawatiran. Karena para seniman dan budayawan ini juga ingin ikut terlibat mempersiapkan pentas demokrasi yang akan dilaksanakan bersama dengan caranya masing-masing. Diketahui harga tiket musuh bebuyutan di Yogyakarta dijual dengan harga bervariasi untuk zona kuning seharga Rp 300.000 zona biru Rp 200.000 zona merah Rp 100.000 dan zona ungu Rp 75.000 Dari Yogyakarta Tim Liputan Adi TV